Lovster telah lama menjadi makanan kelas atas. Hewan yang diketahui dapat hidup hingga usia 70 tahun ini memiliki tekstur daging yang lembut dengan rasa manis yang sangat khas di lidah. Tampilannya yang elegan saat berada di atas piring membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya. Petualangan saya berikutnya menuju sebuah tempat penampungan lobster yang telah ada sejak tahun 70-an. Dan dikenal sebagai penampung dan pembesaran lobster pertama di kampung majelis Pelabuhan Ratu. Ini paling mahal, mata pelabannya. Kalau orang kaya di luar negeri belum makan ini, belum disebut orang kaya. Bagus banget ya, Tih. Ini adalah Pak Ari, generasi kedua penerus usaha penampungan lobster ini. 15 tahun terakhir, ia fokus dalam pengembangan industri perikanan. Karena layan menangkap semua jenis dan semua ukuran, yang bertelur kita biasanya tertangkap juga. Agak susah ya, Pak. Ya, lumayan lah. Nah, ini jenis pasir ya, yang bertelur. Jenis pasir. Ini saya pegang, gimana Pak, cara pegangnya? Nah, gitu aja. Nah, ini yang warna orange, ini telurnya. Di sini itu, Bapak tetap beli ya, Pak? Ya, kita beli, tapi kita rilis kembali ke... Dibalikin lagi ke laut. Karena mungkin nelayan kan, ya dia ke laut itu untuk makan gitu kan. Kalau ini kan tidak beli. Jadi ini lebih tepatnya agar lebih berkembang biak. Makanya kalau yang punya telurnya gini, dibalikin lagi sama para penampung untuk dilepas lagi ke laut lebar. Pada bulan Januari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan tentang penangkapan lobster, kepiting, dan berat juga. Peraturan tentang ukuran dan berat lobster yang boleh diperjual belikan, membuat para nelayan menjerit kencang. Padahal, peraturan ini akan membuat lobster dapat dinikmati anak cucu kita nanti. Kok kolam yang ini beda, Pak? Ya. Sama yang lain? Biasanya diperlukan untuk kolam karantina ya. Karantina. Nah, ini ada yang lemah. Rumah sakitnya ikan ya, Pak. Ini apa nih, Pak? Ini rapu. Rapu menunggu. Rapu? Iya. Oh, itu kayaknya ada udangnya juga ya. Atau apa ya, tokopiting? Ada, ada ini. Ada ini kipas. Kipas? Orang bilang ini kipas coklat. Kipas keplak? Coklat, coklat. Oh, coklat. Kipas, jadi ini juga keplak. Ikannya berontak. Butuh senaga banget ya, Pak. Kaget juga saya jenis ya, Pak. Ini ada. Diangkat dulu kayak gitu. Nah, agak sulit kalau di. Ini berani, berani kan ya? Berapa dulu, Pak? Agak besar dan agak berat ya, Pak? Oh, tajem banget ini. Nah, ikannya berat banget. Ini pojok jadinya. Ya, karena kenapa seringnya di tempat-tempat pojok. Ini tangkapan dari pancingan. Bapak pegang ya, Pak? Boleh. Oh, gerat banget ini. Iya. Lompat lagi. Lagi, Pak? Yang terakhir. Depannya ada, depan. Beratnya berapa ini ya, Pak? Kali ini, di bawah 2 kilo lah. 1 kilo setengah ya. Tapi tenaganya kuat banget sih, Pak. Iya lah, lumayan. Oh, tajem banget, tajem. Diam, diam. Diam. Nih. Membutuhkan tenaganya cuma buat tangkemin lagi. Tidak capek. Udah, udah ya. Makasih banyak loh, Pak. 15 sampai 20 tahun lalu, kolam-kolam ini penuh dengan lobster dan kepiting yang diekspor ke penjuru dunia. Seteruan nelayan yang biasa mencapai ratusan kilo dalam sehari berkurang drastis menjadi tak sampai 20 kilogram setiap harinya. Akibatnya, kolam-kolam ini pun tampak kosong. Tak ada warna wari menyala penuh duri dari hewan bercangkang ini. Petualangan saya berikutnya mencari hasil laut yang begitu khas di Pelabuhan Ratu dan selalu ada di tempat pelelangan ikan di teluk ini. Bapak juga nih, kita di tempat pelelangan ikan di keram lho Ratu. Bapak, mau nanya Bapak, ini kan layur ya, Pak? Iya, ikan layur. Ini jenis apa, Pak? Layur golok. Layur golok. Layur golok ini bedanya sama layur lain? Selain apa jika? Beda. Apa-apa bedanya? Bedanya layur... 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 Panjang, ya. Loh. Ini apa ya? Layur gampang. Ah. Terus? Pelabuhan Ratu, untuk dikirim ke Jepang dan Korea Selatan. Penek. Penek. Tapi Bapak juga jual, ini hio ya, Pak? Ini hio ya, Pak? Ini hio ini. Boleh pegang ya, Pak? Boleh, boleh, boleh. Ikan layur mudah dikenali dari bentuknya yang panjang dan pipi. 15 tahun terakhir menjadi komoditi ekspor utama Pelabuhan Ratu, untuk dikirim ke Jepang dan Korea Selatan. Namun, dari tahun ke tahun, jumlah ikan yang diekspor kian menurun, akibat populasi ikan layur yang turun selama 10 tahun belakangan ini. Ada sebuah masakan khas penduduk setempat, yang menggunakan bahan dasar ikan layur, yaitu pepes redem. Saya jadi penasaran, bagaimana rasa masakan ikan ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.